Intro Hey Lollah Gempa barusan terjadi Tangan 28 September Intro Tangan 28 September Tangan 28 September Jadi Sejarah gempa di Sulawesi sebenarnya sangat panjang Jadi kami di Kompas itu sudah berulang kali Menulis mengenai Kerentanan gempa bumi dan Tsunami di Sulawesi Sejak tahun 2012 bahkan kita sudah menulis Khusus mengenai daerah yang sekarang Sebenarnya terkena tsunami Ring of fire itu Apa yang Anda temukan ketika banyak menulis Artinya mereka seharusnya Daerah itu memang telah diprediksi Diprediksi akan terjadi gempa Kita belum tahu kapan Betul tapi Setidaknya ini Poinnya adalah mereka telah Harusnya sudah mempersiapkan diri Banyak hal yang sudah dipersiapkan Sampai sekarang Ketika saya melihat Kalau kita bicara mengenai persiapan Mungkin belum banyak kemajuan ya Kalau kita melihat kemarin Dengan banyak tulisan dan penelitian dari para ahli ya Sampai sekarang saya pikir Belum banyak ada perubahan Dari aspek mitigasi dan kesiap-siagaan Kalau di daerah yang sekarang kita spesifik Donggala, kemudian Palu, Mamuju Dan sejumlah daerah Apa sebenarnya menyebabkan Daerah itu rentan menjadi Tercerai jadi gempa Bahkan tsunami di sana Jadi kalau kita bicara mengenai aspek Ini tulisan Anda ya Yang ditampilkan di Ini 2017 Precisnya bulan? Saya lupa kalau tidak salah Bulan Mei ya Bulan Mei tahun 2017 Waktu itu tidak lama setelah gempa poso sebenarnya Ketika gempa poso yang waktu itu Kami kemudian menulis bahwa Sebenarnya bukan gempa poso ini Yang paling dikhawatirkan para ahli Jadi ada potensi gempa besar Yang Palu Korol ini Yang kemudian kemarin Apa itu? Kemarin menimbulkan gempa itulah Yang sebenarnya Zona gempa yang perlu diwaspadai Karena jejak Arti-arti makna waspada Menurut Anda Bagi Anda apa waspadanya? Diikuti apa namanya Pergerakannya? Artinya maksudnya waspada adalah Masyarakat dan pemerintah Seharusnya sudah mewaspadai Potensi gempa besar yang Sewaktu-waktu bisa terjadi di Zona ini gitu Karena sudah tahu disitu zonanya Kita tampilkan kembali Tadi tulisan Mas Arief Di tahun 2017 Bulan Mei Saya minta diperbesar Gambar apa namanya Peta Sulawesi Anda memberikan tanda-tanda Merah Anda bisa jelaskan Saat ini tayang di layar kompas TV Anda bisa jelaskan pada kami Mas Arief? Jadi sebenarnya Peta ini adalah yang menyusun Ini resmi oleh pemerintah Sebenarnya Pusat Studi Gempa Bumi Nasional Yang kemudian Ini sebenarnya sudah dijadikan Peta Peta Sumber gempa Nasional di Indonesia Tahun lalu 2017 Tanda-tanda merah itu adalah Gempa-gempa yang terjadi Dan itu zona-zona sesar sebenarnya Zona-zona patahan yang Yang ada di Pulau Sulawesi Sebenarnya Dan sudah dipetakan mengenai Potensi gempanya Bahkan Mas Arief Kalau saya yang Aum baca Anda sudah sampai Data Anda sudah sampai Di berapa maklipudonya? Di titip daerah? Berarti di setiap daerah itu Sudah dipetakan Oleh teman-teman dari Pusgen Mengenai potensi maksimal Gempa yang ada di lokasi itu Kebetulan yang di daerah itu Sekitar kalau tidak salah Sekitar 7,1 ya Kemarin mungkin sedikit lebih besar Bisa kita lihat Yang kemarin terjadi Di Pulau Di Palukoro Di Selatan Pakasar itu Yang kemarin terjadi adalah Di sekitar situ Ada 6,9 Kalau tidak salah Angkanya ya Yang 6,9 Di bawahnya Kalau yang di Pusisi Palukoro Saluki Sekitar 7,1 ya Mas Arief Ini angkanya sudah muncul Mas Arief Tapi Apa yang terjadi di sana? Anda datang ke Donggala Ke Palu Bertemu warga Dan juga pemerintah Apa Apa respon mereka Seharusnya tahu Angka-angka ini? Saya pikir Kalau angka ini adalah Angka yang terakhir ya 2017 Tapi tahun 2012 Khusus sebenarnya Kita ketika membuat SPD Sinjen Api Kita pernah datang ke Daerah yang sekarang Dilanda tsunami Di kota Palu Waktu itu Kita wawancara Sama masyarakat Dan juga kita Sama pemerintah daerah juga Yang menarik Ketika kita sampaikan Mengenai sejarah Gempa bumi Di kota itu Bahkan kita datang Ke kampung yang namanya Tanah Runtuh Yang sebenarnya Tanah itu runtuh Karena pernah terjadi Gempa besar Di masa dulu Mereka tahu sejarahnya kan? Mereka tahu sejarahnya Tapi banyak anak-anak muda Banyak orang-orang yang Kemudian baru datang ke situ Setelah bencana itu terjadi Hanya menganggap itu Dongeng saja gitu Mereka tidak percaya Bahwa kampung mereka Pernah mengalami Riwayat gempa bumi besar Di masa dulu gitu Dan seperti itu Dan orang-orang yang Kemudian tinggal di tempat itu Kebanyakan tidak tahu Mengenai sejarah Gempanya gitu Dan ketidaktahuan adalah Yang kemudian mengakibatkan Apa namanya Kita tidak waspada Kita tidak waspada Itu kemudian menumbulkan Banyak korban Jio Karena apa namanya Seharusnya bisa dilakukan Apa namanya Antisipasi ketika Sudah diketahui Ada titik Atau Apa daerahnya Rawan terjadi gempa Kalau pemerintah itu Pak? Jadi Ketika itu Tahun 2012 Kita itu Pembangkompas Itu bahkan membuat Survei Mengenai persepsi risiko Masyarakat di Kota Palu Hasilnya Menarik sekali Karena Mayoritas Hampir 80% Masyarakat di Kota Palu Saat itu ya Tahun 2012 Itu beranggapan Bahwa kota mereka Aman dari gempa Dan tsunami Jadi Mayoritas masyarakat Saat itu Belum mengetahui Mengenai risiko Gempa dan tsunami Artinya Informasi-informasi Yang ditemukan Para ahli Sebenarnya Studi yang sudah dilakukan Tentang kerentanan Pulau Sulawesi Termasuk di Kota Palu ini Belum tersampaikan Secara baik Ke masyarakat Ini baru informasi Mengenai potensi Belum lagi Apa yang harus dilakukan Karena setelah tahu Kemudian kan yang dibutuhkan Adalah Kesiap siagaan Dan itu butuh Simulasi Termasuk butuh Sebenarnya Perubahan tata ruang Kota Palu sendiri Saya akan nanti tanya soal Apakah betul Ada gap Antara banyak penelitian Bahkan termasuk tulisan Wartawan-wartawan Harian Kompas Yang menulis secara konsisten Soal apa Banyak hal Terkait dengan Kerawanan Sejumlah titik Atau sejumlah daerah Di Indonesia Yang seharusnya itu Menjadi dasar Untuk kemudian Membuat kita semua waspada Kami judah sejenak Sudara breaking news Kompas TV Akan kembali untuk Anda Kembali sudara Perbincangan saya Dengan wartawan Harian Kompas Ahmad Arief Mas Arief Kalau sudara datang Sudah tahu Titik-titiknya Peta banyak sekali Yang menunjukkan Bahwa disini 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 Mungkin akan terjadi Gempa Artinya tinggal menunggu Waktu Daerah-daerah tersebut Kalau menurut saya Di Indonesia Dari Aceh Sampai Papua Hampir tidak ada tempat Yang aman Dari gempa Dan tsunami Dan ini Seharusnya Sudah menjadi Pola pikir Dan Kebudayaan kita Bagaimana kita Tinggal bagaimana kita Meresponnya Tentu Tidak harus Membuat kita Misalnya Tidak melakukan apa-apa Bahwa tidak Terusnya Bahwa Sebenarnya resiko Gempa atau tsunami Ini bisa dikelola Misalnya Dan beberapa negara Sebenarnya Mungkin salah satunya Misalnya Jepang Atau misalnya New Zealand Misalnya Karena Sebenarnya Dampak gempa Gempa itu memang Peristiwa alam Tetapi Dampaknya Itu merupakan Persoalan sosial Bagaimana kita Meresponnya Itu yang akan Menentukan sedikit Atau banyaknya korban Misalnya Gempa yang sama Dengan kekuatan Tujuh taruhlah Dengan Sumber yang dangkal Misalnya Di New Zealand Di New Zealand Mungkin tidak akan Korban hanya sekitar Satu atau dua Di Indonesia bisa Seratus Karena Struktur bangunannya Sudah dibangun Tahan gempa Misalnya Di Indonesia Tidak Jadi Selalu yang saya bilang Bahwa gempa Walaupun dia Natural disaster Tetapi Responnya adalah Proses kebudayaan Dan Untuk itu Menurut saya Yang paling penting Adalah bagaimana Kita mengubah Cara pikir kita Dalam Melihat negara ini Dan yang harus Disadari dari awal Negara ini memang Kebetulan Nenemoyang kita Tinggal di negara Yang rentan gempa Dan tsunami Di masa dulu Mereka mencoba Meresponnya Salah satunya Dengan tadi Seperti yang saya bilang Mereka membangun Rumah-rumah Tahan gempa Secara terdiri Lalu menjauh Dari daerah Yang rentan tsunami Cuman problemnya Pengetahuan ini Memang Menurut saya terputus Mungkin karena Proses panjang Kolonialisasi Lalu Proses literasi Mengenai Kebencanaan Dan sejarah Bencanaan negara ini Sangat terbatas Dan juga cara Nenemoyang kita Menurut saya Dalam Mengingat bencana Seringkali diwujudkan Dalam bentuk-bentuk Yang lain Misalnya mitos Legenda Dan seterusnya Kalau Kalau diperhatikan Hampir semua Legenda Mengenai asal-usul Terbentuknya kota Misalnya Di Indonesia Atau daerah Selalu terkait Dengan peristiwa alam Yang betar Misalnya Misalnya tentang Apa itu Danotoba Misalnya Dan hampir semua Rawa pening Dan seterusnya Memiliki Keterkaitan Dengan itu Kejadian alam Kejadian alam Peristiwa alam Tapi mereka Meresponnya dengan Cara sepatutnya Justru sebenarnya Tugas ilmu pengetahuan Modern kita Bagaimana Menerjemahkan Kembali Hal-hal itu Lalu Menterformasikan Dalam pola hidup Modern Dan ini Beberapa negara Saya pikir Sudah Cukup baik Melakukannya Kalau kita lihat Di Jepang Misalnya Mereka Mereka memasukkan Kurikulum pendidikan Tentang bencana Misalnya Dan Itu dipelajari Dan itu dipelajari Dan bukan hanya dipelajari Tapi rutin disimulasikan Jadi Hampir tiap tahun Mereka memperingati Mengenai Mereka memiliki Hari Peringatan Mengenai Bencana Mengenai tsunami Dan setiap tahun Anak-anak Seluruh sekolah Secara nasional Melakukan Simulasi Menghadapi Gempa dan tsunami Dan menurut saya Itu salah satu cara Untuk membentuk Sikap Dan budaya Anak-anak Dan masyarakat itu Sejak dini Disadarkan bahwa Kamu sekarang tinggal Di negara yang rentan Gempa dan tsunami Dan harus melakukan persiapan Tanpa itu Akan selalu berulang Seperti ini Seperti Kalau kita perhatikan Di Indonesia Hampir selalu Kita berulang Atau jatuh Ke lubang yang sama Sebenarnya Dan Saya kebayang Anda liput dari 2004 Dengan kemudian Banyak perjalanan lain Soal liputan Anda menghadapi Di setiap bencana Anda menghadapi Ada hal-hal yang Ada kemiripan Satu sama lain Di setiap bencana Iya Setiap bencana Memang Ada Tentu Tentu unik ya Tapi ada hal-hal Yang menurut saya Selalu berulang Misalnya tadi Jumlah korban Yang terus selalu terjadi Lalu juga Menurut Anda seharusnya bisa Dimanimalisir ya Menurut saya seharusnya Sudah bisa dikurangi ya Apalagi Semakin ke sini Sebenarnya Riset-riset yang dilakukan Teman-teman Terkait sama Gempa atau tsunami Semakin Semakin intensif Dan saya pikir ya Sebelum tsunami Aceh 2004 Mungkin orang Indonesia Yang mengerti Mengenai gempa Atau tsunami Bahkan mungkin tidak tahu Bahwa tsunami itu apa sih Sekarang mungkin Masyarakat sudah mulai tahu Bahwa ada tsunami Tetapi itu belum mengubah Mengubah perilaku Belum mengubah sikap Untuk kemudian Meresponnya Dalam berbagai bentuk Kalau pemerintah Seharusnya Perubahannya adalah Tata ruang misalnya Sampai ke mikrosonasi Misalnya Mana daerah yang rawan Gempa Rawan tsunami Seharusnya sudah dipetakan Dan infrastruktur Infrastruktur vital Tidak lagi dibangun Di zona rentan Kalaupun dibangun Sudah dengan memperhitungkan Bahwa dia tahan Terhadap gempa itu Misalnya dengan gempa Skala tujuh ke atas Dengan Atau misalnya Jauh dari zona aman Dari zona tsunami Sona rawan Misalnya Dan seterusnya Kalau menurut saya sih Seperti itu Seharusnya Tapi kan dengan Dengan Kejadian yang sekarang Sulawesi Tengah Kemudian juga Lombok Tentu yang kita lihat Teruskati kan Di sejumlah media Adalah penanganan seperti ini Saya wawancara dengan Pihak otoritas Apa namanya Berulang Kita mencari data Dan sebagainya Menurut Anda Perlukah ada Kalau di Jepang Ada kementerian sendiri Bahkan soal Kementerian bencana Perlukah ada Tindakan lebih serius lagi Dari pemerintah Untuk tadi tujuannya Sampai ke Setiap warga negara Juga harus sadar Bahwa negara ini Sebegitu rentan Perlukah kita ada Sebuah lembaga jauh Lebih besar lagi Mengurusi spesifik Soal bencana Sebenarnya Kita sudah memiliki Lembaga ya Dan bahkan Sudah memiliki Undang-undang Tentang kebencanaan Sejak tahun 2007 Jadi pasca Tsunami Aceh 2004 Sebenarnya sudah ada Perubahan dari sisi Institusi Salah satunya Lahirnya BNPB BNPB Adalah untuk Merespon Jadi Bukan berarti Tidak ada progres Ada progres Tetapi Dalam beberapa hal Menurut saya Belum sesuai Dengan apa yang dibutuhkan Terutama Kalau sudah bicara Mengenai mitigasi bencana Kalau menurut saya Mungkin dalam hal Tanggap darurat Atau penanggulangan Atau respon cepat Mungkin sekarang Sudah jauh ada Perubahan ya Saya pikir Dibandingkan Aceh 2004 Tetapi Untuk hal Mitigasi bencana Atau bagaimana Mengurangi risiko bencana Sampai sekarang Menurut saya Hampir tidak ada Perubahan yang Signifikan Signifikan ya Kita lanjutkan nanti Perbincangan kita Mas Arief Saya akan berbincang Menerima laporan Langsung dulu Dari jurnalis Kompas TV Yang ada di Samarinda Anda ada jurnalis Kompas TV Yasmin Di Tuk tanggap darurat PMI Pusat Saya lanjutkan Perbincangan saya Dengan Mas Ahmad Arief Mas Ahmad Arief Anda juga Meliput Perhitungan di Jepang Anda bisa Memberikan Poin-poin penting Yang Sebaiknya Menurut Anda Kita pelajari Dari Jepang Untuk kemudian Dari bahasa Dari tadi Yang kita gunakan Tidak jatuh Kedalam lubang yang sama Kalau terjadi Bencana lagi Di Indonesia Saya justru Pertama-tama Ingin memulai Dari medianya dulu Karena Media juga Di Jepang Dan di Indonesia Saya kebetulan Kemudian melakukan Kajian mengenai itu Menarik sekali Perbedaannya Dan ini mungkin Akan merefleksikan Bagaimana Masyarakat kita Melihat Bencana sebenarnya Jadi jauh sebelum Tsunami Jepang Tahun 2011 Media-media di sana Itu sangat intensif Memberitakan Dan me-warning Masyarakatnya Mengenai Resiko tsunami Di daerah Sendai Itu yang kemudian Terjadi tsunami Tahun 2011 Misalnya Itu bandingkan Dengan di Indonesia Yang media-medianya Rata-rata Memberitakan bencana Setelah kejadian Jarang sekali Media bercara Mengenai mitigasi Mengenai pengurangan resiko Mengenai Apa itu Kesiapsiagaan Dan seterusnya Karena mungkin Tidak menarik ya Mungkin ya Karena Rata-rata Bad news is good news Makanya Harian Kompas 2011-2012 Buat ring of iris Justru itu Waktu itu Kita menggunakan Perspektif Literasi Bencana Karena ingin Mengenalkan itu Bukan menunggu Bencana Setelah Bencana Baru kita Dan ini Terefleksi Sebenarnya Dalam banyak hal Di Jepang Tahun 2011 Yang saya perhatikan Yang menarik Tidak ada satupun Media yang Misalnya Menampilkan Gambar Mayat Misalnya Bahkan orang menangis Sangat jarang Di ini Jadi Bencana bukan lagi Dikaitkan Misalnya dengan tadi Misalnya dengan Air mata Atau petaka Dan Atau bahkan Mengaitkan dengan Misalnya Karena Dosa-dosa Dan seterusnya Tidak seperti itu Tapi mereka menjikapinya Dengan rasional Dan Yang paling penting Yang saya perhatikan Di Jepang adalah Bagaimana kemudian Mereka belajar Dari kejadian itu Jadi Apa yang kemudian Mereka pelajari Dan apa yang kemudian Berubah setelah itu Jadi Salah satu kunci Dan itu signifikan Menurut saya Peristua ke peristua yang lain Jadi menurut saya Yang menjadikan Jepang Sangat kuat Dalam bencana Salah satunya Dalam mereka Terus belajar Dari setiap kejadian Misalnya Setelah gempa besar Di Kobe Misalnya Tahun 95 Lalu mereka Mengubah Misalnya Tentang standar Bangunan Tahan gempanya Sampai kemudian Meningkatkan Kualitasnya Dan seterusnya Ketika Gempa besar Tahun 2011 Yang diikuti tsunami Di sana sebenarnya Sudah tidak ada masalah Dengan bangunan Bangunannya sudah oke Karena mereka sudah Mengubahnya gitu Mereka hanya bermasalah Dengan tsunami Yang ternyata lebih besar Dari perkiraan mereka Tetapi setelah 2011 Mereka berubah Bahwa tsunami Yang sebesar itu Tidak bisa lagi Dilawan Bahkan oleh tanggul tsunami Di Sendai itu Jauh sebelum tsunami 2011 Mereka sudah memiliki Tanggul tinggi Di sepanjang pantai Yang mereka Perkirakan Itu bisa melindungi Terhadap tsunami Yang sewaktu-waktu Akan datang Tapi ternyata Tsunami adalah Gelombang panjang Yang bisa merambat Naik melalui Melalui tanggul Lewati tanggul itu Jadi karena gelombangnya panjang Dia mendesak Naik dan akhirnya Masuk ke dalam Kotanya Sehingga mereka kemudian Belajar dari situ Mereka mengubah Mengubah tata ruangnya Mengubah pola hunianya Mengubah infrastrukturnya Lalu dipindahkan ke dalam Ini yang menurut saya Membedakan kita Dengan Jepang ya Kalau kita bilang bahwa Di Indonesia Bencananya mungkin hampir sama Tetapi apa yang kita pelajari Menurut saya Tidak banyak Sehingga kita bisa dibilang Jatuh ke tempat yang sama Dari sekalian ini ya Mulai dari Mungkin medianya Juga sampai ke Pemerintah Maupun ke respon masyarakat Jadi ini menurut saya Perubahan mindset Perlu perubahan mindset Secara radikal Dan dilakukan bersama-sama Dan semua pihak harus Terlibat di sana Kalau menurut saya Karena Anda bilang tadi Bahwa kita tinggal menunggu giliran Karena sudah berdasar Atas hasil penelitian Ada sejumlah titik yang Sudah dipastikan Akan terjadi Bencana di sana Kapan Kita belum tahu Maka oleh karena itu Kita harus siap Setiap saat Kita ajedah sinak Mas Arief Nanti Breaking News Kompas TV Sudara Akan berlanjut dengan Rekan saya Nitya Anissa Saya Christian Grich Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa